Intro Bagi umat muslim, sholat wajib lima waktu merupakan keharusan yang kudu dilakukan. Entah itu sedang pepergian, pekerja dan aktivitas lainnya, beribadah tetap harus dilaksanakan. Seperti halnya para karyawan PT Freeport di Papua. Perusahaan tambang emas di Asia Tenggara tersebut mempunyai sekitar 32.000 personil yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan tentunya, berbeda-beda keyakinan pula. Maka, untuk mengakomodir kebutuhan rohani karyawannya, PT Freeport membuat sebuah masjid. Untuk efisiensi waktu antara pekerja dan sumbah yang, maka dibangunlah masjid tersebut. Masjid Babul Munawar berada di perut bumi dengan kedalaman 1760 meter di bawah tanah area pertambangan tembaga pura Timika, Papua. Setelah jadi, masjid tersebut kemudian diresmikan pada Juni 2016 lalu dan dinamai Masjid Babul Munawar. Walaupun berada di dalam tanah, nyatanya kapasitas tampung masjid tergolong banyak, yakni mencapai 250 orang. Di samping Masjid Babul Munawar juga ada tempat ibadah bagi umat pemeluk agama Nasrani, yakni Gereja Ugumene Sateria. Dua tempat ibadah itu memang sengaja berdampingan sebagai wujud toleransi agama walaupun berada di nanjauh di perut bumi. Pembuatan Masjid Babul Munawar diarsiteki oleh Alexander Moe yang merupakan alumnus Bina Nusantara. Sedangkan strukturnya dikerjakan oleh Andrew Barhuset yang merupakan lulusan ITB. Bahkan, pembangunan kedua tempat ibadah ini sudah mendapatkan piagam rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai masjid dan gereja terdalam di Indonesia bahkan dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!